Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Saya akan membuat alat kocor sederhana Simple, mudah, murah Dengan menggunakan barang bekas sanyo Sarangan sanyo yang sudah tidak dipakai Bisa untuk kita gunakan alat kocor Selengkapnya kita tonton video ini sampai akhir Nah ini menggunakan bekas sanyo Ini juga semua bekas Ini sudah dibuat seperti ini Nah sebelum kita masukkan disini Kita sudah membuat seperti ini Dan sudah diukur dalam sininya sehingga Sama Lalu yang paling ujung ini Kita dikasih paku Yang nantinya untuk mengikat Kawat ini Kita lepas dulu Seperti ini kita lepas Dan ini pada ujung Sarangan sanyo ini Kita buat lubang seperti ini Nantinya untuk dimasukkan ini Namun dari sini Seperti ini Kenapa disini pakai paralon Karena pada bagian ini Jika pakai paralon ini pas dan tidak akan goyang Maka kita menggunakan paralon Dan ini adalah kayu Kayu yang sudah dibuat melingkar Seperti ini dengan pas ujung paralon Pertama ya Kita masukkan seperti ini Teman-teman Lalu ininya juga dimasukkan Seperti ini Karena ini semua bekas Ini bekas sanyo Ini juga bekas Ukuran paralonnya ini Peralon setengah Jadinya akan seperti ini Ini untuk mengeluarkan air Ketika nanti ditarik Maka air akan keluar Seperti ini Lalu sudah dibuat Membuat ini Seperti ini Ini sudah dibuat bengkok Menggunakan api Sekitar panjang 80 cm Dan ini yang kecil ini Selang tukang bangunan Agar kawat ini Nanti bisa rapi Sebelum untuk memasangkan Di sini Maka Terlebih dahulu Kita masukkan Pada bagian Masukkan sini Teman-teman Seperti ini Seperti ini Yang ini kita Sambung Seperti ini Jadinya seperti ini Terus yang sini Kita bengkok sedikit Lalu kita Ikat pada Ini Baku ini Kita ikat Seperti ini Seperti ini Ini jadinya Dan disini Dibuat Seperti Karena ini Kawatnya kecil Maka kita Dibuat Seperti ini Agar Sudah Seperti ini Ini Dipotong Nanti akan Seperti ini Ketika ini Dibarik Yang sini Lalu Ini Pakai Trigen Dan ini Sudah Dikasih Lobang Seperti ini Kita Akan Masukkan Ini Pakai T Ini Yang ini Di dalam Bagian sini Di sini Dan ini Nanti Di luar Sini Seperti ini Cara Masukannya Ini Sudah Sedikit Dikasih Lobang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu Kita Lalu kita Masukkan Seperti ini Lalu kita Untuk menahan Kayu ini Dan ini Masukkan Disini Disini Terima kasih setelah ini lalu kita masukkan yang ini disini sekarang sudah jadi sudah jadi tinggal kasih air tinggal najat seperti ini jadi cukup sekian dulu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh